Suling Naga, Jilip 51. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dan Hong Li melihat salah seorang di antara anggota rombongan penyerbu terperosok ke dalam pasir berputar. Nah, sudah mulai, pikirnya dengan hati penuh kengerian. Dari menara itu ia melihat betapa orang yang terperosok itu meronta-ronta dan sebentar saja tubuhnya sudah tersedot pasir sampai ke dada. Akan tetapi, kakek yang memimpin rombongan itu ternyata cukup cerdik juga. Ia telah mengambil segulung tali yang agaknya memang sudah dipersiapkan dan melemparkan ujung tali ke arah orang yang terperosok. Orang itu menangkap ujung tali dan dia pun ditarik keluar dari kubangan pasir maut. Hong Li menarik napas lega. Betapapun jahatnya orang-orang itu, hati kecilnya tidak menyetujui niat subonya yang agaknya hendak membunuh mereka semua. Biarpun ia suka sekali mempelajari ilmu silat, namun ia tidak suka melihat pembunuhan, apalagi kalau pembunuhan itu dilakukan hanya karena urusan sepele saja. Kalau para penyerbu itu memang jahat, ia lebih suka melihat gurunya menghajar mereka saja tanpa perlu membunuh. Pembunuhan mendatangkan suatu rasa ngeri dalam hatinya. Kini kakek yang memimpin rombongan itu, yang jenggotnya putih dan panjang, memberi aba-aba pada para anak buahnya untuk menyerbu terus dan jangan takut menghadapi jebakan-jebakan. Melihat betapa seorang temannya yang tadi terjebak dapat ditolong keluar, anak buah cinsapang itu menjadi berani dan mereka menggunakan golok untuk membabati semak-semak yang menghadang di depan mereka. Berhamburanlah daun-daun dan semak-semak sehingga Hong Li mengerutkan alisnya. Selaka, pikirnya, orang-orang itu hendak merusak tumbuh-tumbuhan dan tempat tinggal gurunya akan menjadi buruk dan rusak keindahannya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan dan empat orang di antara rombongan itu roboh, berkelojotan dan tidak mampu bangun kembali. Kakek berjenggot panjang dan anak buahnya yang lain terkejut, cepat memeriksa dan mereka terkejut melihat bahwa empat orang itu ternyata telah tewas dan di leher mereka nampak luka kecil menghitam. Di dalam luka itu masih nampak ujung sebatang jarum yang seluruhnya telah masuk ke dalam leher. Jelaslah bahwa empat orang itu tewas karena serangan senjata gelap, jarum-jarum beracun yang amat berbahaya. Awas senjata rahasia teriak kakek itu. Sisa anak buahnya yang tinggal sebelas orang itu kini bersiap siaga dengan golok di tangan. Akan tetapi yang muncul bukan senjata rahasia, melainkan empat orang wanita yang tadi melepas jarum-jarum beracun itu. Sinkiam Moli dan tiga orang pembantunya sudah berloncatan keluar dari balik semak-semak. Sinkiam Moli marah bukan main melihat rombongan itu membabati tumbuh-tumbuhan di situ. Kakek berjenggot putih panjang, bajak tunggal yang lihai dari lancang itu lalu berseru, inilah siluman itu dan dia pun sudah menggerakkan pedangnya menyerang Sinkiam Moli. Sedangkan Lowa yang berjuluk Cinsapacu sudah memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyerbu. Ia sendiri juga menggerakkan sepasang goloknya, membantu kakek berjenggot panjang untuk mengeroyok Sinkiam Moli. Anak buahnya yang tinggal sepuluh orang lagi itu kini menerjang tiga orang wanita cantik yang berpakaian merah, putih, dan hitam dan segera terjadi perkelahian yang amar seru. Melihat serangan pedang kakek berjenggot putih, Sinkiam Moli mengeluarkan suara mendengus penuh ejekan dari hidungnya. Biarpun kakek itu termasuk seorang bajak tunggal yang lihai, namun melihat gerakan pedangnya, Sinkiam Moli maklum bahwa kepandayan kakek itu tak ada artinya baginya. Dengan amat mudahnya ia pun mengelak dari sambaran pedang. Lopa, ketua Cinsapang telah menggerakkan sepasang goloknya lagi. Menghadapi serangan sepasang golok ini, Sinkiam Moli dengan mudahnya meloncat mundur untuk mengelak. Ketika dua orang lawannya itu menerjang lagi, Sinkiam Moli telah mencabut pedangnya. Begitu sinar pedang ini berkelebat, terdengar suara nyaring dan sepasang golok di tangan Lopa patah-patah. Lopa menjadi pucat sekali dan dia sudah siap untuk meloncat ke belakang, namun terlambat. Ada berkas sinar terang menyambar dan tahu-tahu tubuhnya telah terjungkal dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Darah munkrat-munkrat dari leher yang terbabat putus oleh pedang di tangan Sinkiam Moli itu. Melihat ini, tentu saja kakek berjenggot putih terkejut bukan main. Tingkat kepandayan Lopa hanya selisih sedikit dengan kepandayannya dan dalam segebrakan saja Lopa tewas dengan leher putus. Maklumlah dia bahwa wanita itu sungguh lihai bukan main. Akan tetapi hal ini sudah terlambat diketahuinya dan tidak ada lain jalan baginya kecuali memutar pedangnya dan menyerang dengan dasyat. Teranggak, krek. Kembali pedang di tangan bajak laut itu patah. Sebelum dia sempat mengelak, pedang di tangan Sinkiam Moli sudah terbenam ke dalam dadanya. Sinkiam Moli mencabut pedangnya sambil menendang tubuh di depannya itu. Tubuh kakek itu terlempar diikuti ceceran darah dari dadanya dan tubuhnya terlempar masuk ke dalam kubangan lumpur. Sebentar saja ular-ular sudah menyeretnya tenggelam ke dalam lumpur itu. Melihat betapa ketiga orang pelayannya dikepung oleh sepuluh orang anak-anak buah Cinsapang, dengan geram Sinkiam Moli menerjang maju. Pedangnya berkelebatan dan berturut-turut terdengar orang menjeret dan empat orang di antara para pengeroyok itu roboh mandi darah terkena sambaran pedang Sinkiam Moli. Menggiriskan sekali memang gerakan pedang wanita ini, dasyat dan panas sehingga tidak mengherankan kalau ia dijuluki iblis betina pedang sakti. Pada saat itu, di bagian selatan nampak ada asap tebal bergulung-gulung. Melihat ini, Sinkiam Moli terkejut dan taulah ia bahwa rombongan kedua telah beraksi. Melihat bahwa jumlah pengeroyok tinggal enam orang dan tiga orang pelayannya cukup kuat untuk mengatasi keenam orang itu, Sinkiam Moli lalu berkata kepada mereka, bunuh mereka semua, jangan sampai ada yang lolos dan setelah berkata demikian ia pun meloncat dan berlari cepat menuju ke tempat kebakaran di selatan. Dari atas menara, Hang Li nonton semua itu dan mukanya berubah agak pucat, alisnya berkerut dan hatinya diliputi kengerian. Ia tadi melihat betapa gurunya menyebar maut dan diamasi bergidik melihat orang tinggi kurus yang memegang sepasang golok itu di babat buntung lehernya oleh pedang sumonya. Melihat pembantaian itu, beberapa kali ia memejamkan matanya dan hatinya terasa kacau dan gelisah. Rasa sayang yang mulai tumbuh di dalam hatinya terhadap sumonya sekarang menjadi dingin. Tidak disangkanya, sumonya yang demikian ramah-tamah, lemah-lembut dan nampaknya penuh kasih sayang, dapat bertindak sekejam itu, memenuhi orang seperti membunuh nyamuk saja. Padahal, semenjak kecil ayah dan ibunya selalu mengajarnya supaya menjadi seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, bukan menjadi pembunuh manusia mengandalkan ilmu silat yang dipelajarinya. Bahkan ayah dan bundanya selalu mencela perbuatan orang yang menggunakan ilmu silat sembarangan membunuh orang lain. Antara lain ayahnya pernah berkata bahwa mungkin sekali kita membunuh orang lain dalam usaha membela diri dan membasmi kejahatan, tetapi bukan membunuh dengan tangan dingin terhadap lawan yang jelas-jelas tidak mampu melawan. Membunuh untuk menghindarkan diri dari ancaman maut dan membunuh untuk melawan perbuatan jahat yang dilakukan orang, berbeda dengan membunuh lawan yang tidak berdaya atau tidak mampu melawan. Subonya tadi membunuhi lawan yang jelas bukan menjadi lawannya. Baru segerakan saja subonya sudah membunuh tujuh orang, termasuk yang diserang dengan jarum beracun, dan kini tiga orang pelayan itu sedang berusaha keras untuk membunuh enam orang lagi, setelah mereka pun sudah membunuh tiga orang lawan dengan jarum-jarum mereka. Akan tetapi perhatian Hang Li tertarik oleh gerakan subonya yang berlari cepat menuju ke selatan. Di sana ia melihat rombongan yang lainnya dari orang-orang Cinsapang sedang membabati semak-semak, bahkan menumbangkan pohon-pohon dan sebagian malah membakar semak-semak. Ada pula tadi di antara mereka yang terperosok ke dalam kubangan lumpur dan pasir maut, namun teman-temannya dipimpin oleh kakek berkepala botak, menyelamatkan mereka yang terperosok itu dengan tali. Dan kini, sambil membabat dan membakar sana-sini, rombongan ini terus maju menuju ke rumah yang nampak gentengnya dari tempat mereka merusak tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang wanita cantik yang memegang pedang telah berada di depan mereka. Wanita cantik itu mengerutkan alisnya dan memandang dengan sepasang metu berkilat-kilat. Akan tetapi hal lain yang menarik perhatian Hang Li. Agaknya hanya ia seorang yang dapat melihat munculnya belasan orang dari arah selatan. Belasan orang ini berpakaian putih-putih dan di depan mereka berjalan tujuh orang yang berpakaian seperti pendekta dengan jubah panjang, rambut panjang di gelung tinggi di atas kepala dan dari jauh saja Hang Li dapat menduga bahwa tujuh orang itu, yang bentuk tubuhnya berbeda-beda, tentulah pendekta-pendekta itu, sedangkan belasan orang berpakaian seragam putih itu berjalan berpasangan seperti sebuah pasukan kecil. Saat tiba di luar hutan yang menjadi batas daerah tempat tinggal subonya, rombongan orang itu berhenti, kemudian hanya tujuh orang pendekta itu yang terus memasuki hutan dan diam-diam Hang Li terkejut melihat betapa tujuh orang pendekta itu amat lihainya, meloncati begitu saja tempat-tempat jebakan dan kubangan-kubangan maut seolah-olah mereka telah hafal akan keadaan di tempat itu. Dan tak lama kemudian tujuh orang pendekta itu telah mendekati tempat di mana subonya sedang berhadapan dengan rombongan orang Chin Sapang. Dengan kemarahan meluap karena melihat tempatnya dirusak orang, Sin Kiam Moli membentak orang-orang Chin Sapang, kalau hari ini aku tidak dapat menumpas kalian semua, jangan sebut aku Sin Kiam Moli. Melihat munculnya wanita ini, kakek botak yang memimpin pasukan orang Chin Sapang itu memberi aba-aba dan belasan orang itu lalu mengepung Sin Kiam Moli. Sebelum Sin Kiam Moli bergerak, mendadak terdengar suara orang dan ternyata di situ telah muncul tujuh orang tosu. Siantai, Sin Kiam Moli yang gagah perkasa tak perlu turun tangan sendiri. Pinto dan teman-teman akan membasmi tikus-tikus kurang ajar ini. Sebelum Sin Kiam Moli sempat menjawab, tujuh orang itu telah menerjang. Mereka semua bertangan kosong menerjang kepungan itu dari luar. Orang-orang Chin Sapang terkejut dan menggerakkan golok untuk menyambut, akan tetapi mereka itu bagaikan sekumpulan laron melawan api saja. Dalam beberapa gebrakan saja, enam belas orang termasuk kakek botak telah roboh semua terkena tamparan-tamparan tangan tujuh orang tosu tadi. Demikian mudahnya tujuh orang tosu itu memukul roboh dan menewaskan enam belas orang itu sehingga Sin Kiam Moli sendiri terkejut. Kini ia memandang kepada tujuh orang tosu itu dengan alis berkerut, penuh curiga, juga khawatir. Ia maklum bahwa jika ia harus melawan tujuh orang tosu ini, tentu berbahaya karena mereka ini adalah lawan-lawan berat, bukan seperti orang-orang Chin Sapang yang tak tahu diri itu. Hem, siapakah Cui Tot Yang, Bapak Pendeta sekalian, dan mengapa mencampuri urusanku tanpa ku minta sikapnya cukup hormat, tetapi juga tegas dan mengandung teguran-teguran karena hatinya merasa tidak senang bahwa ada orang-orang yang memperlihatkan kepandayan menolongnya, seolah-olah ia tadi terancam bahaya dan tak akan mampu menolong diri sendiri. Seorang di antara mereka, kakek tinggi kurus berwibawah yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua, membawa sebatang tongkat yang setinggi tubuhnya, kakek yang usianya sudah tujuh puluh tahun lebih tapi masih nampak sedar dan penuh semangat, segera menjura. Sinkiya memoli, harap maafkan Pinto sekalian. Sudah lama Pinto sekalian mendengar nama besar Toa Nyo, nyonya, akan tetapi belum sempat berkenalan. Kebetulan kami lewat bersama teman-teman dan timbulah keinginan untuk bertemu dan menyampaikan hormat kami. Melihat Toa Nyo dihadapi orang-orang kurang ajar itu, kami sebagai tamu merasa berkewajiban untuk tulung tangan, mewakili Toa Nyo menghajar mereka. Harap mau memaafkan kelancangan kami dan menganggap hal itu sebagai uluran tangan persahabatan kami. Sinkiya memoli merasa senang melihat sikap yang hormat dari kakek itu, dan kini ia dapat melihat tanda gambar Pat Kua di dada kakek itu, dan gambar bunga teratai di dada beberapa orang kakek lain. Tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan tosu-tosu dari Pek Lian Kau dan Pat Kua Kau, dua perkumpulan yang amat besar pengaruhnya, memiliki banyak orang-orang pandai, pandai silat dan pandai sihir, dan mereka terkenal sebagai pemberontak-pemberontak yang menentang pemerintah. Maka, dia pun tidak berani main-main. Lebih baik bersahabat daripada bermusuhan dengan orang-orang seperti mereka. Lagi pula, mereka ini sudah memperlihatkan sikap bersahabat, maka ia pun membalas penghormatan mereka. Terima kasih, Cui Toti yang baik sekali. Tidak tahu ada urusan penting apakah yang membawa Cui datang mengunjungi tempatku yang sunyi terpencil ini. Toa Nio, bagaimana kalau kita bicara saja di dalam rumah? Kami membawa bahan percakapan yang amat penting. Pada saat itu, munculah Ang Nio, Pek Nio dan Hek Nio. Mereka telah selesai pula membunuh enam orang sisa rombongan musuh yang tadi ditinggalkan Shin Kiam Moli. Melihat tiga orang pelayannya, Shin Kiam Moli cepat bertanya, Bagaimana dengan musuh-musuh itu? Semua sudah tewas dan mayat-mayatnya sudah kami lenyapkan, kata Ang Nio. Bagus, sekarang Pek Nio berdua Hek Nio menyingkirkan mayat-mayat ini, dan engkau Ang Nio mau ikut bersamaku menyambut para tamu. Marilah, Cui Toti yang, kita bicara di dalam rumah saja, katanya mempersilahkan tujuh orang tosu itu. Dengan wajah gembira tujuh orang pendekta itu mengikuti Shin Kiam Moli dan beberapa orang di antara mereka tadi memandangi tiga orang pelayan cantik itu dengan match mengandung gairah. Sementara itu, Hang Li yang menyaksikan langsung pembunuhan yang dilakukan oleh rombongan tosu itu, menjadi makin ngeri dan heran. Bagaimana ada pendekta-pendekta yang demikian kejamnya, dalam waktu singkat membunuh 16 orang demikian mudahnya dengan pukulan-pukulan tangan dan tendangan kaki mereka. Selain lihai bukan main, juga para pendekta itu ternyata amat ganas dan kejam, hal yang sama sekali tidak dimengertinya. Menurut apa yang diceritakan ayah bundanya, para pendekta adalah orang-orang yang taat beragama, yang menjauhkan perbuatan jahat. Akan tetapi mengapa sejak pertemuannya dengan Ang Ilama, juga seorang pendekta, sampai sekarang melihat tujuh orang tosu itu, para pendekta itu demikian jahatnya? Dan bagaimana pula subonya yang dianggap sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa, kini mau menerima bantuan para pendekta kejam itu, bahkan kini mengajak tujuh orang pendekta itu menuju ke rumah sebagai tamu yang dihormati. Dengan hati mengandung perasaan tidak enak dan penasaran, Hang Li turun dari menara itu dan masuk pula ke dalam rumah. Setelah tiba di dalam, ia langsung menuju ke ruangan dalam di mana ia mendengar suara para pendekta itu tengah bercakap-cakap dengan gurunya. Ia masuk dan melihat subonya duduk bersama tujuh orang pendekta itu menghadapi sebuah meja bundar dan Ang Nyo sibuk mengeluarkan arak dan hidangan. Kembali Hang Li terkejut. Para pendekta itu minum arak pula. Dan hidangan-hidangan itu pun semuanya berdaging. Percakapan mereka terhenti ketika mereka yang sedang bercakap-cakap itu melihat munculnya Hang Li, dan Sintiang Moli lalu berkata kepada muridnya, Hang Li, engkau bantulah Peng Nyo dan Hek Nyo berjaga-jaga di luar, waspadalah kalau-kalau ada lagi musuh datang menyerbu. Jangan masuk ke sini sebelum ku panggil karena aku sedang membicarakan urusan penting dengan para pendekta yang terhormat ini. Hang Li mengerutkan alisnya, sejenak memandang kepada tujuh orang pendekta yang kesemuanya juga menengok kepadanya. Baik, Subo, katanya lalu pergi dari ruangan itu. Akan tetapi ia masih dapat mendengar ucapan-ucapan para tosu itu yang membuatnya mendongkol. Itu muridmu. Airh, ia cantik dan berbakat sekali. Manis dan mungil. Kemudian terdengar kata-kata pujian lain yang ditujukan untuk memuji kecantikan dan kemanisannya. Sungguh menyebalkan, pikirnya. Biarpun pujian bahwa ia cantik manis merupakan pujian biasa, akan tetapi di dalam suara para tosu itu terkandung sesuatu yang menyebalkan hatinya, juga pandang macam mereka tadi yang disertai senyuman menyeringai. Seketika Timbul rasa tidak suka di dalam hatinya terhadap para pendekta ini, mungkin pertama kali Timbul melihat mereka membunuhi orang-orang Chin Sapang tadi. Setelah keluar dari ruangan itu, Hang Li keluar dari dalam rumah, akan tetapi ia tidak pergi mencari Pek Nyo dan Hek Nyo. Hatinya sedang mengkal dan ia pun tidak bernaps lagi untuk membantu dua orang itu. Ia bukan hanya kecewa dan mendongkol terhadap subonya yang membunuhi orang, terhadap tujuh orang pendekta itu, akan tetapi juga mendongkol terhadap tiga orang pelayan yang dianggapnya juga kejam dan pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Maka ia kemudian pergi ke taman bunga di belakang, tempat yang paling disenanginya, tempat di mana dia selalu pergi menghibur diri di waktu ia merasa rindu kepada orang tuanya. Dan sekarang ini ia merasa amat rindu akibat guncangan batin yang dideritanya menyaksikan pembantaian tadi. Rombongan para Tosu itu memimpin belasan orang anak buah Pek Lian Pai. Tujuh orang Tosu itu adalah tokoh-tokoh Pek Lian Pai dan Pek Lian Pai, dan dalam kunjungan mereka kepada Sin Tiam Moli dipimpin sendiri oleh wakil ketua Pek Lian Pai, yaitu Tian Kong Chin Chin. Di antara mereka terdapat pula sutenya, yaitu O Ke Chin Chu tokoh Pek Lian Pai. Adapun yang empat orang lain adalah tokoh-tokoh Pek Lian Pai yang dipimpin oleh Tian Kek Sen Jin dan tiga orang adalah sutenya, Cho Ong Sen Jin Si Ahli Ular, dan dua orang sute lain yang bernama Ang Bin Tosu Si Muka Merah dan Im Yang Tosu Yang Congka. Tujuh orang pendeta ini merupakan tokoh-tokoh tingkat tinggi dari Pek Kua Pai dan juga Pek Lian Pai. Mereka sengaja diutus oleh kedua pimpinan partai itu untuk menghubungi Sin Kiam Moli dan membujuk wanita sakti itu untuk mau bergabung dengan mereka dan memperkuat pasukan pemberontak mereka. Dengan panjang lebar, para Tosu itu menceritakan tentang perjuangan mereka, tentang harapan-harapan dan pamrih yang muluk-muluk dalam gerakan mereka, sambil tak lupa memamerkan kekuatan pasukan mereka. Mereka berusaha keras membujuk wanita itu untuk bergabung. Mula-mula Sin Kiam Moli merasa ragu-ragu, akan tetapi ketika diingatkan bahwa wanita ini memiliki musuh-musuh yang berpihak kepada kerajaan mancu, yaitu keluarga Pulau Es dan keluarga Gulun Pasir, diingatkan betapa ibu angkatnya, Kim Hwe Anionio, juga lewas di tangan keluarga itu dan kalau bergabung dengan mereka maka wanita itu lebih kuat dan lebih mudah membalas dendam. Akhirnya Sin Kiam Moli menerima uluran tangan itu. Dengan gembira para Tosu itu kemudian mengatur rencana bersama Sin Kiam Moli, dan mengangkat wanita itu menjadi pemimpin pasukan yang terdiri dari anggota-anggota kedua partai itu bersama rakyat yang dapat mereka bujuk untuk memimpin pasukan dan bergerak dari barat. Mereka terus bercakap-cakap dengan asiknya sambil makan minum. Tak lama kemudian, para Tosu yang lihai itu sudah terpengaruh harak. Wajah mereka sudah menjadi merah, mereka tertawa-tawa dan kata-kata mereka semakin terlepas bebas. Tidak lama kemudian Ang Nio yang tadi hanya seorang diri saja melayani para tamu, kini telah dibantu oleh Panyo dan Hek Nio yang sudah kembali setelah selesai menyingkirkan semua mayat musuh yang berserakan. Datangnya dua orang pelayan cantik ini menambah kegembiraan para Tosu dan mereka lalu berpesta pora dengan gembira. Pada waktu para Tosu itu membunuhi 16 orang Cinsapang, ada dua orang bersembunyi dan mengintai dari puncak sebatang pohon besar, agak jauh dari tempat itu. Kedua orang ini adalah Simhou dan Bilan. Mereka berdua sempat nonton pembantaian yang dilakukan tujuh orang Tosu itu tanpa mampu turun tangan mencampuri karena ketika mereka naik ke atas pohon besar dan mengintai lalu dapat melihat perkelahian itu, hampir semua anggota Cinsapang sudah terbunuh. Kedua orang pendekar ini bergidik penuh kengerian menyaksikan kekejaman itu, akan tetapi mereka juga amat terkejut melihat kehadiran para Tosu Pek Lian Kau dan Pat Kua Kau di tempat itu. Wah, kiranya mereka baru datang, kata Simhou kepada kekasihnya. Kalau mereka sudah menggabungkan diri dengan wanita itu, keadaan di sini tentu sangat kuat. Kita tak boleh sembrono memasuki tempat ini, harus menyelidiki lebih dahulu apakah benar Nona Hang Li berada di sini seperti yang kita duga. Bilan mengangguk. Memang berbahaya sekali tempat ini. Para Tosu itu sudah amat lihai dan kalau mereka itu memilih Sien Kiam Moli sebagai sekutu, tentu wanita itu pun lihai bukan main. Apalagi kalau diingat bahwa ia adalah anak angkat mendiang Kim Hwe Anilonilu yang sakti. Kita memang harus berhati-hati. Lihat itu. Keduanya memandang dan kini melihat betapa Sien Kiam Moli meninggalkan tempat itu bersama tujuh orang Tosu, diikuti oleh pelayan berpakaian merah yang cantik itu. Lalu mereka melihat betapa dua orang gadis lain, yang berpakaian serba putih dan serba hitam, juga cantik-cantik, menyeret mayat-mayat yang berserakan dan melemparkan mayat-mayat itu ke dalam dua kubangan, pasir dan lumpur. Dan mereka melihat dengan hati ngeri betapa mayat-mayat itu disedot masuk dan tenggelam ke dalam kubangan-kubangan itu, kemudian lenyap tanpa meninggalkan bekas. Hem, kubangan-kubangan itu sangat berbahaya, kata Sim Hwe. Merupakan suatu perangkap yang mengerikan, sekali kaki terperosok, akan sukarlah untuk keluar lagi. Dan lihat, kedudukan semak-semak melukar dan pohon-pohon itu, demikian teratur rapi merupakan barisan yang aneh. Aku yakin bahwa tempat ini memang merupakan tempat berbahaya yang mengandung penuh rahasia dan jebakan. Lihat, bukankah pepohonan itu tumbuh secara teratur dan dari sini berbentuk hat kuah, segi delapan. Pernah aku mendengar tentang ilmu mengatur barisan yang diterapkan untuk membuat lorong-loror rahasia yang menyesatkan dan berbahaya. Agaknya Sintia memoli ahli pula dalam ilmu ini. Kita selidiki dulu dari luar, baru besok menyelingap ke dalam dengan hati-hati. Syukur kalau tujuh orang tosu itu sudah meninggalkan tempat ini. Dua orang pendekar itu lalu turun dan mulai melakukan penyelidikan di sekitar tempat itu. Dalam penyelidikan inilah mereka melihat belasan anak buah pelian pai sedang bergerombol dan menanti kembalinya para pimpinan mereka yang kini menjadi tamu Sintia memoli. Juga mereka melihat lima buah perau kosong yang tadi dipergunakan orang-orang Chin Sapang untuk menyerbu tempat itu. Lihat itu, Simhou tiba-tiba menunjuk ke sebuah jalur air yang berkelak-kelok seperti ular. Itu merupakan jalan air yang mengalir dari atas bukit menuju ke sungai Cinsa ini. Tentu air hujan yang turun di atas bukit itu mengalir melalui jalan air itu dan kiranya jalan itulah yang paling aman. Akan tetapi, perlukah kita demikian berhati-hati sehingga kita harus masuk melalui jalan yang aman dan tersembunyi bagaikan pencuri? Koko, mengapa kita tidak masuk saja melalui jalan biasa, menghadapi semua jebakan dan terang-terangan minta bertemu dengan Sintia memoli, dan kita minta dikembalikannya Hang Li? Simhou menggelengkan kepala tanda tidak setuju. Lan Moi, kita berurusan dengan pembebasan seorang tawanan, maka kita harus berlaku hati-hati supaya jangan sampai kita gagal menyelamatkan Nona Hang Li. Kalau kita masuk berterang, maka terdapat banyak bahaya. Sintia memoli bisa saja lebih dulu menyembunyikan anak itu sehingga tidak terdapat bukti bahwa ia yang menculiknya. Bahkan dapat saja ia membunuh anak itu untuk menghilangkan jejak. Pula, dengan adanya ketujuh orang tokoh pekelian kau dan patkua kau itu, lawan kita akan menjadi semakin berat. Akan tetapi kita dibantu oleh Suci. Ah, mana Suci Siung Kwei? Kenapa ia belum juga muncul? Aku di sini, Sumoi. Sesosok bayangan berkelebat dan BKWI telah berdiri di depan mereka. Wajah wanita ini menjadi agak pucat. Apakah kalian melihat apa yang kusaksikan tadi? Ia bergidik ngeri. Tadi ia memang sengaja berpencar dengan Bilan dan Simhou? Kalau kedua orang itu melakukan penyelidikan dengan jalan memutar dari barat lalu ke selatan, dan ke timur, BKWI melakukan penyelidikan dari barat ke utara, lalu ke timur dan kini mereka bertemu di sebelah timur tempat itu. Pembantayan yang dilakukan oleh ketujuh orang Tosu itu terhadap belasan orang yang menyerbu tanya Bilan. BKWI mengangguk. Bukan cuma itu, juga di dekat sungai telah dibantai pula belasan orang. Sedikitnya ada 30 orang yang tewas di tangan Sien Kiam Moli dan kawan-kawannya. Ih, wanita itu sungguh lihai bukan main, juga memiliki kekejaman yang mengerikan. Diam-diam Bilan merasa heran dalam hatinya. Suci-nya memang benar telah berubah kalau dibandingkan dengan dahulu. Dahulu, sebelum sucinya bertemu dengan Yuljin, perbuatan yang tadi dilakukan oleh Sien Kiam Moli itu belum tentu membuat matanya berkedip, apapula merasa ngeri. Agaknya kini perasaan hati BKWI juga sudah berubah sama sekali sehingga menyaksikan perbuatan kejam dilakukan orang, wajahnya sampai menjadi pucat dan suaranya agak gemetar. Dan tujuh orang pendeta itu pun mempunyai kepandayan tinggi. Tadi kami juga sempat menyaksikan pada waktu mereka membunuh belasan orang itu. Gerakan mereka jelas membuktikan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat tingkat tinggi yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan, kata Simhou. BKWI mengangguk. Kita harus mengatur siasat, tak boleh bertindak sembrono karena tempat ini penuh dengan jebakan-jebakan berbahaya. Dahulu, tiga orang suhu Sien KWI pernah bicara tentang lorong rahasia yang mempergunakan bentuk petkuah. Sayang aku belum pernah mempelajarinya karena ketika itu kuanggap tidak perlu. Siapa kira kini kita dihadapkan dengan tempat yang dilindungi oleh lorong-lorong rahasia petkuah yang sulit dan berbahaya. Sebaiknya kalau kita berunding dulu di tempat penginapan kita. Besok saja kita turun tangan karena sebentar lagi tentu hari menjadi gelap dan lebih berbahaya lagi masuk ke tempat seperti ini. Mudah-mudahan besok para tosu itu telah pergi sehingga gerakan kita akan berhasil tanpa banyak kesukaran, kata Simhou. Dua orang wanita itu setuju dan mereka pun cepat meninggalkan tempat itu menuju ke kota Tekan di sebelah barat, kota yang kecil akan tetapi cukup ramai. Mereka bermalam di satu-satunya rumah penginapan yang terdapat di kota itu. Setelah tiba di tempat penginapan dan makan sore, malam itu mereka bertiga mengadakan perundingan dan mengatur siasat. Tidak ada lain jalan yang lebih baik, akhirnya BKWI berkata setelah mendengarkan pendapat Simhou dan bilang, kecuali menggunakan siasat bersahabat. Kalau kita memergunakan kekerasan menyerbu, tentu anak itu akan disingkirkan lebih dulu dan kalau sudah demikian, sukarlah bagi kita untuk mencarinya. Tanpa bukti adanya anak itu, kita tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Sien Kiamwoli. Maka, mengingat bahwa ia adalah anak angkat dari Mendiang Kim Hwa Anionio, paling baik kalau aku datang berkunjung sebagai seorang sahabat, sebagai seorang dari satu golongan. Akan tetapi, suci. Siapa bilang engkau satu golongan dengan orang macam Sien Kiamwoli yang kini bergabung dengan para pemberontak Pek Lian Kau dan Pat Kua Kau. Mereka adalah orang-orang jahat, dari golongan sesat, sedangkan engkau, BKWI melambaikan tangan. Sudahlah, Sumoy. Lupakah engkau siapa aku ini dahulu? Memang aku telah mencuci tangan dan hatiku, akan tetapi semua ini hanya digunakan sebagai siasat saja. Mengingat bahwa aku adalah murid Sien KWI, mudah-mudahan ia mau menerimaku sebagai tamu, apalagi mengingat bahwa aku pernah bekerja sama dengan ibu angkatnya. Tentu ia ingin sekali mendengar dari mulutku sendiri yang dulu bekerja sama dengan Kim Hwa Anionio, tentang perkelahian itu dan juga bagaimana ibu angkatnya tewas. Nah, sebagai tamu, aku tentu akan dapat bertemu dengan anak itu kalau memang benar anak itu berada di sana. Ia tentu tidak akan merahasiakan adanya anak itu di sana terhadapku yang sama sekali tidak akan dicurigainya. Dan kalau sudah demikian, berarti kita akan memperoleh dua keuntungan. Pertama, akan ada kepastian apakah anak itu berada di sana dan kedua, aku sudah mengenal jalan yang aman memasuki daerah itu. Sim Ho mengangguk-angguk dan Bilan merasa girang sekali. Ahaha, bagus sekali, Suci. Agaknya memang itulah jalan terbaik bagi kita. Untung sekali bahwa engkau telah ikut membantu kami, Suci. Airh, Sumoy, jangan memuji dulu. Ini baru rencana, simpanlah pujianmu sampai kita berhasil. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam dan diam-diam Sim Ho maupun Bilan melihat kenyataan betapa wanita yang dulunya menjadi iblis betina itu kini benar-benar telah berubah. Apalagi ketika BKWI bercerita tentang Lojin, di dalam kata-katanya itu penuh berhamburan ada cinta kasih yang mendalam terhadap suaminya itu sehingga Bilan merasa terharu sekali. Kebaikan tak mungkin dilatih atau dipelajari. Kebaikan tidak mungkin dilakukan dengan sengaja karena kalau kebaikan dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan kebaikan, maka itu bukan lagi kebaikan namanya, melainkan perbuatan yang sudah teratur dan karenanya berpamrih. Dan perbuatan apapun yang mengandung pamrih, dapatkah dinamakan kebaikan? Yang dinamakan pamrih adalah harapan untuk mencapai sesuatu demi keuntungan diri pribadi, baik itu keuntungan lahir maupun keuntungan batin. Segala bentuk perbuatan, yang dinamakan baik maupun buruk, adalah akibat daripada keadaan pikiran, keadaan batin. Baik buruknya tiap perbuatan ditentukan oleh keadaan batin. Oleh karena itu, bukan perbuatan yang harus dirubah, yang harus dilatih atau dipelajari karena perbuatan hanya merupakan akibat dari keadaan batin. Yang perlu dirubah adalah batin sendiri, keadaan batin itu sendiri. Bukan dirubah oleh kita, karena kalau demikian, hal itu merupakan suatu perbuatan berpamrih yang lain. Bukan dirubah, melainkan berubah. Jadi, perbuatan yang dinamakan perbuatan baik tidak terpisah dari keadaan batin kita, demikian pula perbuatan yang dinamakan buruk atau jahat. Batinlah yang menentukan, keadaan batin yang mendorong setiap perbuatan. Kalau batin tenang dan bersih, dapatkah kita melakukan perbuatan yang buruk dan jahat? Sebaliknya, kalau batin keruh dan kacau, mana mungkin kita dapat melakukan perbuatan bersih dan baik? Dan batin baru dalam keadaan hening, tenang, bersih, berimbang, tegak dan lurus, bersih dan bening, kalau tidak dikeruhkan dan disibukan oleh pikiran. Pikiranlah yang membentuk aku dan si aku inilah yang merajalela mengaduk batin, dengan segala keinginannya, mengejar dan mengulang kesenangan, mengelak dan menjauhi yang tak menyenangkan. Si aku menyerep batin ke dalam lingkaran setan yang tiada berkeputusan antara baik dan buruk, senang dan susah, puas dan kecewa, suka dan duka, dan setiap saat batin menjadi keruh, menjadi sumber dari segala rasa takut, marah, benci, cemburu, tamat, iri, prasangka yang menjadi permainan si aku dan akhirnya hanya duka dan sengsara yang menjadi bunga kehidupan kita. Untuk dapat menyelami semua ini, kita hanya tinggal menjenguk isi batin kita sendiri, mengamati batin kita sendiri saat demi saat. Hidup hanya dalam keadaan sekarang ini, menghapus yang lalu dan menyingkirkan yang akan datang agar kita dapat sepenuhnya hidup di saat ini. Pengamatan terhadap diri sendiri lahir batin sajalah yang akan dapat membuat kita waspada, tidak lagi menjadi boneka permainan nafsu, tidak ada lagi si aku merajalela dan yang ada hanyalah kewaspadaan dan kesadaran. Belum lama setelah Simhou, Bilan dan Siu Kwei, di Kwei, pergi meninggalkan daerah tempat tinggal Sintia Memoli, menjelang sore, nampaklah seorang pemuda datang ke tempat itu seorang diri saja. Pemuda yang berusia 21 tahun kurang lebih, bertubuh tegap dengan muka bersih cerah, tampan, dengan pakaian sederhana warna biru. Pemuda ini adalah Gu Hang Beng. Bagaimana pemuda itu tiba-tiba saja dapat muncul di sini? Kiranya Hang Beng mendengar ketika Kau Chin Leong bercerita kepada Sumat Chiang Bun tentang Sintia Memoli seperti yang diceritakan oleh Bilan. Betapa Bilan dan Simhou hendak melakukan penyelidikan kepada wanita iblis itu yang mencurigakan, dan mengingat bahwa wanita itu adalah anak angkat mendi yang Kim Hwe Anilonio maka patut dicurigai sebagai penculik Hang Li dengan tujuan untuk membalas dendam kematian ibu angkatnya. Hati Hang Beng amat tertarik mendengar cerita tentang Sintia Memoli ini, yang menurut penuturan dalam percakapan itu tinggal di kaki Heng Chwonsan di tepi sungai Cinsatapal batas Provinsi Sucuan. Penculik itu telah diketahui, dan kini Bilan, BKWI dan Simhou pergi ke sana. Hatinya merasa tidak puas dan bahkan tidak enak. Bagaimana keluarga Kau percaya kepada tiga orang itu, terutama kepada BKWI? Tidak sepatutnya dan tak semestinya jika tugas menyelamatkan diserahkan kepada tiga orang yang masih amat meragukan itu. Siapa tahu mereka itu bahkan akan bersekutu dengan Sintia Memoli, maklum sama-sama sesat. Dan timbul pula rasa iri di dalam hatinya. Sepantasnya dialah yang pergi menyelamatkan Hang Li dan mempertaruhkan nyawa untuk membela keluarga itu. Bukan orang-orang macam Simhou, Bilan dan BKWI. Pikiran inilah yang mendorong Hang Deng untuk segera berpamit pada guhunya setelah mereka meninggalkan Pau Teng. Kepada suhunya dia hanya mengatakan bahwa dia ingin merantau meluaskan pengetahuannya dan minta waktu selama satu tahun, baru dia akan menyusul suhunya. Sumat yang bun menyetujui kemudian mereka pun saling berpisah. Setelah melakukan perjalanan seorang diri, Hang Beng mempergunakan ilmu berlari cepat menuju ke barat. Dia ingin mendahului Simhou, Bilan dan BKWI untuk lebih dulu sampai di tempat tujuan dan lebih dahulu menyelamatkan Kau Hang Li. Maka, pada siang hari menjelang sore itu ketika dia tiba di tempat tujuan, dia segera akan memulai dengan usahanya mencari Hang Li. Dia tidak tahu bahwa baru beberapa jam yang lalu, tiga orang yang hendak didahuluinya itu baru saja meninggalkan tempat itu. Juga dia tidak tahu bahwa kini di rumah Sintia Memoli terdapat tujuh orang Tosup, Pek, Lian Kau dan Pek Kua Kau yang amat lihai. Kalau saja Hang Beng bertindak lebih hati-hati, tentu dia akan memeriksa keadaan sekeliling dan akan melihat belasan anak buah Pek, Lian Kau yang berada di sebelah selatan hutan. Dengan penuh semangat, penuh keberanian akan tetapi cukup berhati-hati, Hang Beng memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Heng Cuon San itu. Dari jauh tadi dia telah melihat genteng rumah besar di antara gerombolan pohon di lereng itu dan menduga bahwa itulah rumah Sintia Memoli yang dicarinya. Dia pun melihat hutan yang pohon-pohonnya tumbuh teratur, bukan seperti hutan biasa dan dia dapat menduga bahwa hutan ini adalah hutan buatan, maka dia harus bersikap hati-hati sekali. Dia masuk daerah itu dari bagian yang belum pernah didatangi orang. Jebakan-jebakan di sini berbeda sifatnya dengan yang pernah menjebak orang-orang Cinsapang, walaupun ada pula persamaannya. Ketika Hang Beng memasuki hutan pertama, dia melihat pohon-pohon besar dan tempat itu nampak gelap akan tetapi seperti tak pernah ada bahaya apapun. Dengan santai namun cukup waspada, Hang Beng melangkah di antara pohon-pohon besar itu, melalui lorong yang agaknya akan membawanya ke tengah hutan, menuju ke rumah yang gentengnya tadi pernah dilihatnya. Akan tetapi setelah melewati belasan pohon, tiba-tiba lorong itu terhenti dan tertutup oleh pohon besar yang memenuhi jalan. Hang Beng melihat bahwa di belakang pohon itu penuh semak-semak belukar, berarti bahwa lorong itu memang berhenti sampai di situ saja. Tentu saja dia menjadi sangat penasaran. Melanjutkan perjalanan melalui lorong itu tak mungkin lagi karena semak-semak belukar di belakang pohon itu penuh dengan duri. Pasti ada jalan lain, pikirnya. Dengan hati-hati sekali Hang Beng lalu meloncat ke atas pohon, dengan maksud untuk mencari jalan dengan mengintai dari atas pohon. Akan tetapi, baru saja dia melihat-lihat ke kanan dan kiri, tiba-tiba hampir dia berteriak kesakitan dan tangannya menggaruk ke arah betis kirinya yang tiba-tiba terasa gatal dan panas sekali. Kiranya ada seekor semut merah yang besar sekali merayap dan menggigit betisnya. Sekali tepuk, semut itu pun mati, tetapi rasa gatal pada betisnya itu semakin menghebat. Aduh! Aduh Hang Beng berseru ketika merasa betapa paha dan pundaknya juga terasa gatal panas di gegit semut. Cepat dia meloncat turun dari atas pohon, melepaskan pakaiannya bagian luar dan sibuklah dia membunuhi belasan ekor semut merah yang sudah merayap ke dalam pakaiannya. Untung baru tiga tempat saja tergigit, di betis, paha dan pundak. Akan tetapi semut itu memiliki racun yang ampuh dan berbeda dengan semut-semut lain. Bekas gigitannya nampak membengkak merah dan rasanya gatal dan panas bukan main. Hang Beng cepat mengeluarkan obat anti racun yang selalu dibawanya, buatan suhunya, dan obat berupa minyak itu setelah digosokkan pada bekas gigitan seketika nyerinya hilang. Dia pun mengenakan lagi pakaiannya setelah mengebut-ngebutkannya sampai bersih. Sambil memandang ke atas pohon, diam-diam dia bergidik. Entah berapa banyaknya semut-semut itu berada di sana, pikirnya. Dia masih belum menyangka bahwa semut-semut itu merupakan jebakan yang sengaja diatur oleh Sin Kiamwoli. Semut-semut itu didatangkannya dari lain tempat, dibiarkan hidup berkembang biak di pohon-pohon besar itu untuk mencegah musuh melakukan pengintaian dari atas pohon. Tentu saja tidak semua pohon menjadi tempat tinggal semut-semut merah beracun ini, hanya pohon di bagian hutan itu saja, karena pohon-pohonnya memang pohon yang disukai semut-semut itu. Terpaksa Hang Beng kembali lagi, akan tetapi betapa herannya ketika dia mendapat kenyataan bahwa jalan yang dilaluinya sekarang nampaknya seperti bukan lorong yang dimasukinya tadi. Entah apanya yang berubah, akan tetapi lain sama sekali. Ketika ada jalan simpang empat, dia mengambil jalan ke kanan karena jalan ini yang nampaknya paling rapi dan bersih, dan memasuki taman rumput yang indah dan di sebelah sana nampak lagi hutan kecil dengan sebuah telaga kecil di tengahnya. Hang Beng bersikap hati-hati sekali. Sambil mengerahkan ginkangnya, dia berjalan di atas lapangan rumput. Baru beberapa langkah dia memasuki taman, mendadak rumput yang diinjaknya itu ambles ke bawah. Ternyata di bawah rumput itu terdapat lubang jebakan berupa sumur dan rumput itu hanya tumbuh di atas sumur dengan akar yang saling berkaitan saja. Untung bahwa semenjak tadi Hang Beng sudah bersikap waspada. Begitu kakinya yang melangkah di sebelah depan merasa menginjak tempat kosong, cepat-cepat ia segera memindahkan tenaga dan berat tubuh ke kaki belakang sehingga dia mampu menarik kembali kaki depannya. Dengan sebuah ranting yang dipungutnya di tepi jalan, ia mengorek rumput di depannya dan terbukalah lubang jebakan itu yang lebarnya satu setengah meter persegi. Ketika menjenguk ke bawah, dia bergidik angeri melihat benda bergerak-gerak di dasar sumur. Ular-ular sedang menanti jatuhnya korban di bawah sana. Jahanam keji dia menggerutu dan melanjutkan langkahnya, mengitari sumur itu, akan tetapi kini setiap langkahnya dilakukan dengan lebih hati-hati dan waspada lagi. Dia melewati dua lagi sumur jebakan yang tertutup rumput, dan pada sumur terakhir, bahkan ketika dia mengorek rumput membuka lubang, terdengar suara berdesing dan dari dalam lubang itu, mungkin alatnya dipasang di bawah rumput, menyambar tiga batang anak panah ke atas. Kalau dia kurang hati-hati, tentu luput terjeblos tetapi sukar untuk terhindar dari sambaran anak panah beracun. Kembali dia memasuki hutan dengan pohon yang besar-besar dan kini cuaca di dalam hutan agak gelap karena memang matahari sudah condong ke barat dan sinarnya yang tidak begitu kuat agaknya tidak mampu menerobos daun-daun yang lembab. Ketika dia melangkah lagi, dia tidak melihat bahwa di depan kakinya terdapat sehelai tali hitam yang tingginya dua jengkal sehingga kalau ada orang lewat, bagaimanapun juga kakinya tentu akan tersangkut tali. Demikian pula dengan Hang Ding. Dia sudah waspada, akan tetapi dalam cuaca yang mulai remang-remang di dalam hutan lebat itu, bagaimana dia mampu melihat tali di bawah yang berwarna hitam dengan latar belakang tanah hitam dan rumput hijau tua? Tahu-tahu, kakinya tersangkut dan dari atas turun menimpa batu yang besar sekali. Kiranya tali itu kalau ditarik, mengakibatkan jatuhnya sebuah batu yang besarnya seperut kerbau bunting dan kalau menimpa kepala, tentu kepala itu akan remuk dan tubuh akan ikut menjadi gepeng. Namun Hang Beng tidak menjadi gugup. Dengan cekatan, dia melompat ke depan dan batu itu jatuh dengan mengeluarkan suara keras sekali ke atas tanah, membuat tanah tergetar dan pepohonan bergoyang-goyang. Agaknya jatuhnya batu ini menimbulkan akibat lain dan mengerjakan alat-alat rahasia yang dipasang di situ karena tiba-tiba saja dari atas pohon-pohon di sekeliling Hang Beng juga berjatuhan batu yang besar-besar. Kini Hang Beng tidak berani meloncat lagi. Meloncat tanpa mengetahui apa yang akan diinjaknya di tempat lain, amat berbahaya, maka dia pun memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang, lutut ditekuk dan dia pun siap menanti datangnya hujan batu. Dar, sebongkah batu besar yang menimpa kepalanya, dihantamnya dengan tangan terbuka dan batu itu pun pecah dan terlempar jauh. Masih ada lagi beberapa buah batu yang menghantamnya, namun semua dapat ditangkis oleh Hang Beng sehingga terlempar ke kanan-kiri sedangkan tubuhnya sedikit pun tidak terguncang, hanya kedua kakinya yang ambles ke dalam tanah sampai pergelangan kaki saking beratnya batu yang menimpa dirinya tadi. Setelah tidak ada lagi batu besar yang melayang turun, Hang Beng melanjutkan langkahnya dengan gagah, sedikit pun tidak merasa takut atau gentar walaupun dia tetap berhati-hati. Sepasang matanya melirik ke kanan-kiri, seluruh urat syarafnya siap-siaga. Terima kasih telah menonton!